Intro Beralih ke informasi lainnya, setelah lesu di awal pandemi, kini grafik penjualan unit mobil Daihatsu mengalami kenaikan hingga 21 persen, seiring mulai membaiknya perekonomian masyarakat. Kepala Cabang Astra Internasional Daihatsu Banjar Malsin Purnama YP mengatakan, September 2020 terjadi kenaikan penjualan unit mobil Astra Daihatsu se-Kalimatan Selatan dibanding bulan sebelumnya. Grafik penjualan unit pada bulan September 2020 ada kenaikan hingga 21 persen dibanding bulan Agustus 2020. Tentu hal ini cukup mengembirakan. Setelah di awal pandemi beberapa bulan yang lalu, kini trennya sudah mulai bagus. Pelan-pelan penjualan sudah mulai naik dan harapannya nanti di tiga bulan ke depan, trennya akan semakin positif. Hal tersebut disampaikan Purnama dalam keterangan di kantornya Jalan Ayani, kilometer 7,4 Kertak Hanyar. Syukur kemarin pencapaian kita di penjualan Daihatsu bulan September ada kenaikan sekitar 21 persen dibanding bulan Agustus. Ini cukup mengembirakan karena setelah pandemi kemarin kan trennya memang kita pelan-pelan sudah mulai naik dan harapannya nanti di tiga bulan ke depan ini juga trennya akan terus membaik. Beberapa hal yang membuat Astradehatsu optimis karena kalau dilihat dari kemarin perekonomian di Kalsengal sudah pelan-pelan mulai membaik, terutama di segmen usaha perikanan, kemudian peternakan itu sudah mulai baik. Menurutnya ada beberapa hal yang membuat Astradehatsu kian optimis, seperti semakin membaiknya perekonomian di Kalimantan Selatan dalam beberapa bulan belakangan ini. Untuk menjaga agar penjualan terus meningkat, Astradehatsu pun semakin gencar memberikan banyak promo bagi para customer, seperti promo khusus untuk karyawan BUMN, PNS, dan guru.